Ini dia kisah Ratu Balkis yang awalnya menyembah matahari menjadi beriman kepada Allah. Kisah ini disebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, terutama di dalam Surah An-Namul ayat 22-44. Dalam kisah ini, Nabi Sulaiman menerima surat dari Ratu Balkis yang merupakan pemimpin kerajaan Sabah. Ia menyatakan bahwa dia dan rakyatnya menyembah matahari bukan Allah. Kemudian, Nabi Sulaiman mengutus seorang utusan dengan surat balasan untuk mengundangnya datang ke kerajaannya. Ketika Ratu Balkis menerima surat itu, dia memutuskan untuk mengunjungi Nabi Sulaiman untuk mengetahui kebenaran ajarannya. Ketika dia tiba di istana Nabi Sulaiman, dia terpesona oleh kebijaksanaan, kekayaan, dan kekuasaannya, serta akhirnya beriman kepada Allah SWT. Kisah Ratu Balkis dan pertemuannya dengan Nabi Sulaiman memberikan pelajaran tentang pentingnya mencari kebenaran, memperluas pemahaman tentang agama, dan mengakui kekuasaan Allah di atas segala galanya. Mau tahu kisah-kisah yang lainnya? Tonton terus Metode Yasir. Sampai jumpa di video selanjutnya.